Saudara Polores Metro Jakarta Barat membongkar praktik porno aksi yang disiarkan secara langsung melalui sebuah aplikasi media sosial. Dua perempuan muda yang berperan sebagai pelaku dan seorang pria berperan sebagai agen ditangkap petugas di tiga lokasi terpisah. Dua perempuan muda berinisial PP dan LS ini digelandang petugas bersama seorang agen berinisial DSP di Polores Metro Jakarta Barat. Mereka ditangkap polisi di tiga lokasi terpisah yaitu di Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan Pulau Gadung Jakarta Timur. Dari tangan para tersangka pelaku, maksud kami petugas, menyita pakaian yang dikenakan saat siaran langsung dan sejumlah peralatan porno aksi lainnya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika petugas Satres Krim Polores Metro Jakarta Barat menggelar patroli siber di sejumlah aplikasi media sosial. Dan hasilnya, petugas mendapati sebuah aplikasi yang berisi konten-konten porno aksi termasuk menggelar siaran langsung. Dari hasil pendidikan, akhirnya kita menemukan adanya konten yang berbau pornografi yang dilakukan melalui menggunakan kegiatan live, live streaming. Kemudian dari kegiatan tersebut, kita mengamankan ada tiga orang. Yang mana dari tiga orang ini adalah dua host dan satu agensi. Kita menjelaskan untuk kegiatan ini sudah dari hasil pendidikan kita itu sudah lebih dari tiga bulan. Dengan keuntungan rata-rata yang diambil dari setiap kegiatan adalah 6 juta sampai 15 juta. Bagaimana keuntungannya?